Salam pendidikan, salam semangat, Indonesia Maju. Bapak-Ibu, dekan-dekan semua yang saya banggakan, kembali lagi bertemu bersama saya di ruang virtual, bahwa untuk kali ini saya akan mencoba menggali dan berbagi kepada Anda semua, tentu dalam satu konsep tema, yaitu tentang peran guru di era 5.0, atau kita menyebutnya di era society. Nah, ada yang menarik di dalam pola pendidikan saat ini, di mana sebenarnya kita mencoba untuk menghadirkan bahwa keberadaan 5.0 itu tidak bisa kita pisahkan dengan keseharian kita. Dalam artian bahwa era society 5.0 ini menjadi sebuah era yang menggabungkan dunia fisik dan digital, sehingga mengadakan berbagai ragam perubahan dan tantangan baru dalam dunia pendidikan. Nah, di era ini, peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, sebagai motivator, dan juga sebagai inspirator bagi siswa itu sendiri, juga bagi rekan guru, dan tentu muaranya adalah perubahan yang berdampak pada iklim sekolah. Nah, kita akan menguraikan satu persatu. Tadi, poin pertama yaitu sebagai fasilitator, di dalam perkembangan zaman yang sudah kita memasuki di era 4.0, kemudian masuk dalam era society, yang pertama di sini guru membantu siswa untuk belajar mandiri dengan menyediakan berbagai sumber belajar dan platform pembelajaran online. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi di era society itu, yang pertama adalah bagaimana kita membantu siswa kita menyediakan ragam media, sumber belajar yang berbasis online. artinya berada dalam satu platform. Kemudian yang kedua, guru merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran, seperti artificial intelligence, kemudian big data atau IOT. Lalu yang ketiga, kita berikan fasilitas dan ruang diskusi, kemudian kolaborasi kepada para siswa kita dengan upaya mampu menumbuhkan dan membangun karakter mereka. Kemudian juga menumbuhkan soft skill. Oleh sebab itu, kalau kita mengaju melihat pada desain burikulum merdeka, di sana ada pembelajaran B5, yaitu pembelajaran berbasis projek. Nah, kemudian yang kedua, peran yang kedua yaitu guru sebagai motivator. Dalam hal ini, kita perlu menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat belajar siswa melalui pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Artinya, yang dibutuhkan pada saat ini oleh peserta titik oleh siswa kita itu apa? Nah, itu kita terus tumbuhkan isu-isu yang menantang, sehingga mereka tertarik dan memiliki motivasi untuk belajar dan mengembangkan informasi yang mereka terima. Nah, ini akan berlangsung secara kontekstual. Kemudian selanjutnya adalah guru memberikan umpan balik yang konstruktif. Janganlah dalam hal ini berarti umpan balik itu harus bersifat membangun. Kemudian memiliki nilai-nilai positif atas capaian, guna mendorong potensi atau membangun yang mereka miliki, kemampuan kecakapan yang mereka miliki, hingga mencapai kemampuan terbaiknya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita membangun hubungan yang positif. Kemudian kita ciptakan iklim pembelajaran yang aman, nyaman, dan mengundang mereka untuk terus memiliki semangat belajar. Peran selanjutnya yaitu soal peran guru sebagai inspirator. guru menjadi teladan bagi siswa dalam hal peranaman mendirikan karakter, kemudian moral, dan etika. Ini penting karena dampak yang ada di lingkungan sekitar kita. Tidak bisa kita pungkiri bahwa keberadaan lingkungan, kemudian teknologi, ini juga merubah karena ada pengaruh di dalamnya yang memunculkan kontroversial dalam hal ini apa? Ada positif, ada negatif. Nah, peran sebagai kita adalah mengarahkan dan menumbuhkan, mengajak mereka, kemudian memberikan ruang demonstrasi, sehingga kita bisa menjadi teladan dalam membangun karakter moral dan etika peserta diri kita. kemudian yang kedua, kita berikan passion, bagaimana kita membangun sebuah antusias, sehingga dalam proses kegiatan pembelajaran ini bukan hanya sekedar mereka semangat, tetapi minat untuk belajar itu selalu ada. Karena apa? Berarti pembelajarannya sudah bermakna dalam hal ini. Karena mereka merasakan sebuah kerinduan untuk bertemu dengan guru, merasakan sebuah kerinduan untuk bisa bertemu dengan teman. Nah ini yang harus kita berikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita memberikan inspirasi kepada siswa kita untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah ini harus dimiliki oleh Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman yang memiliki track record di dalam bidang pendidikan karena masih kita jumpai banyak hal yang parasial artinya masih terpotong-potong. Misalnya, ketika Guru memberikan sebuah pembelajaran, saya ambil aja contoh misalnya berbasis hafal itu. Kenapa saya tidak bisa mengatakan bermakna? Karena ini akan hilang begitu saja dengan sendirinya. Sedangkan bagaimana kita menanamkan bahwa belajar itu bukan untuk hafalan, bukan untuk mencari nilai, tapi belajar itu untuk membangun masa depan mereka melalui problem solving. Maka ini yang akan tumbuh di dalam diri mereka untuk bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat dan tentu memiliki kontribusi. Coba ketika kita mengajar para siswa, kemudian kita memberikan pengetahuan kepada mereka. Apakah siswa kita itu benar-benar menerima pengetahuan itu menjadi sebuah kebermaknaan? Apakah hanya sebuah informasi? Nah, karena ini bisa diimplementasikan dalam kegiatan para siswa kita sehari-hari. Maka ketika nilai-nilai itu bisa bertumbuh dan nilai-nilai itu bisa diaktualisasikan dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat, berarti ini kontribusinya ada. Sepanjang kita memberikan konsep pengetahuan, ini kontribusinya apa untuk mereka? Kalau hanya sekedar hafalan. Sehingga apa? Ini yang kita katakan bahwa mengapa kita harus terus belajar. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya ya, yaitu soal tantangan. tantangan kita di era society, di era 5.0, itu adalah yang pertama, mengikuti perkembangan teknologi dan pedagoji yang baru. Ini tantangan. Bukan sebuah ketidakmauan, kemalasan, sehingga mengakibatkan sebuah ketertinggalan. tapi kita kita ditantang dengan adanya konsep yang hadir pada saat ini yang tidak bisa dipisahkan dengan teknologi. Kita ditantang bagaimana pembelajaran itu bisa hadir di tengah peserta didik dengan konsep yang relevan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, kita mampu mengintegasikan teknologi dalam pembelajaran secara efektif. Ini penting sekali, jadi bagaimana kita mencoba mengaplikasikan kemudian mengintegrasikan teknologi pembelajaran itu secara efektif. Artinya apa? Pelibatan ini bukan sekedar menjadi obyek ya, tapi kita lebih mengedepankan peserta didik kita sebagai subyek belajar. Bagaimana kita berikan ruang pencarian kepada mereka sehingga mereka menemukan banyak konten positif, mereka menemukan banyak sumber belajar yang mampu mengekonstruksi, mampu membangun pengetahuan. Kemudian selanjutnya yang penting adalah kita memiliki keterampilan komunikasi dan interpersonal yang baik untuk membangun hubungan antara guru dan siswa. Ini menurut saya hal yang tidak bisa kita pungkiri. Tiga poin tantangan tadi yaitu soal yang pertama soal bagaimana pendekatan pembelajaran dalam hal ini pedagogik. Kemudian yang kedua pengintegrasian teknologi dan yang ketiga intrapersonal kita kita mampu membangun hubungan itu dengan baik bagi para siwa kita. Nah, yang harus dilakukan oleh bapak ibu guru atau yang harus kita lakukan sebagai seorang guru yang pertama kita wajib mengikuti pelatihan dan seminar tentang teknologi pendidikan teknologi pembelajaran yang ada hubungannya dengan pedagogik ini wajib kita ikuti sehingga kita tidak mengalami sebuah kader tinggalan. Maka semakin kita tertinggal ada yang namanya cross-match yang kita sebut sebagai degradasi keilmuan. Ya, ini sangat berbahaya. Karena apa? Ketika kita mengalami degradasi keilmuan artinya konteks pembelajaran yang kita berikan yang kita anggap sebagai sebuah pembelajaran konsektual itu tidak ada maknanya. Artinya tidak rewatan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua kita harus banyak bergabung dengan komunitas guru kita saling bertukar informasi kita mencoba sharing berbagi pengalaman kita berbagi praktik terbaik pembelajaran. Lalu yang ketiga jangan pernah lupa yaitu apa? Kita wajib melakukan sebuah penelitian dan pengembangan tentang pembelajaran inovatif. maka kesimpulannya bahwa peran guru di era society 5.0 ini harus semakin komplek dan penting sehingga kita ditutup untuk terus adapti. Salam semangat. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.